Contohnya adalah jika anggota, jika himpunan A beranggotakan angka 1 dan 2 Nah disini bahwa kardinalitas dari A adalah sebanyak 2 Dan otomatis himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah dapat diterima secara detres sebagai berikut Himpunan kosong, 1, 2, dan himpunan 1, 2 Otomatis disini kita mengetahui bahwa himpunan kuasa dari himpunan A adalah sebanyak 4 Sama halnya juga pada himpunan kosong Kalau pada himpunan kosong, himpunan kosong itu memiliki himpunan kuasa dirinya sendiri Oke selanjutnya kita masuk ke dalam operasi dari himpunan Nah disini ada beberapa operasi yang dapat dilakukan di dalam himpunan Yang pertama yang kita bahas adalah intersection atau irisan Notasi irisan atau intersection dari 2 himpunan adalah seperti huruf N Cuman dia agak melebar Jadi ini dibacanya adalah A irisan B Sama dengan suatu pada di abad X Dimana X itu adalah anggota dari himpunan A dan himpunan B Atau dapat dilihat secara dia grafin Nah disini adalah daerah yang diarsir di antara himpunan A dan himpunan B Itu dikatakan sebagai intersection atau irisan dari kedua himpunan tersebut Contohnya Misalkan diberikan himpunan A Dimana anggota dari himpunan A adalah Bilangan 2, 4, 6, 8, 10 Dan B adalah bilangannya 4, 10, 14, 18 Maka dapat dikatakan irisan atau intersection dari A irisan B adalah angka 4 dan 10 Mengapa demikian? Karena angka 4 dan 10 berada di kedua himpunan A dan di himpunan B itu sendiri Contohnya yang kedua adalah Jika A, himpunan A beranggotakan 3, 5, 9 Dan B beranggotakan angka negatif 2 dan 6 Maka dikatakan A irisan B itu adalah kosong Kenapa kosong? Karena tidak ada anggota dari A dan B yang berada di nilai yang sama Selanjutnya adalah union atau gabungan Ini agak berbeda dari irisan Gabungan dua himpunan adalah Menggabungkan dari semua anggota himpunan yang ada Maka didapat dilihat bahwa A gabung B itu sama dengan X Dimana X adalah anggota A Atau X juga anggota B Ini dapat dilihat dari Diagrafin yang ada Dimana semua daerah himpunan A dan B Termasuk irisannya itu diarsir Dapat kita berikan contoh bahwa Misalkan diberikan dua himpunan A dan B Dimana himpunan A Anggotanya ada 2, 5, 8 Dan B adalah 7, 5, 2, 2 Maka A digabung B itu akan menghasilkan anggota 2, 5, 7, 8, dan 22 Selanjutnya jika himpunan A digabung dengan himpunan kosong Akan menghasilkan himpunan A itu sendiri Yang ketiga adalah komplemen Atau lawan dari gabungan Disini adalah komplemen adalah Dimana A Komplemen dari suatu himpunan adalah sama dengan X Suatu variable X Yang di definisi sebagai X Anggota suatu bilangan universe Dimana X bukan anggota dari A Ini berlawanan dari himpunan A Jadi anggotanya adalah di luar dari himpunan A itu sendiri Contohnya Misalkan diberikan suatu bilangan secara umum Ada himpunan U Yang beranggotakan bilangan 1, 2, 3, sampai 9 Jika A Didefinisikan sebagai himpunan Yang beranggotakan 1, 3, 7, 9 Maka komplemen A Atau Lawan dari himpunan A Di luar dari himpunan A itu sendiri adalah Bilangan yang ada di U Tetapi tidak ada di dalam A Maka anggota A komplemen adalah 2, 4, 6, 8 Contohnya selanjutnya Jika A direfinisikan sebagai X Dimana X Adalah hasil dari X dibagi 2 Yang anggota dari bilangan prima Dimana X kurang dari 9 Maka A komplemennya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9 Selanjutnya adalah Difference Atau istilahnya adalah Selisih dari 2 himpunan Ini dapat diindikasikan sama dengan Operasi aritematika Yaitu himpunan A Dikurang himpunan B Dimana X X adalah anggota A Dan X bukan anggota B Atau simbol lainnya adalah A irisan dengan B komplemen Maka dapat digambarkan Di dalam diagramen Bahwa Himpunan yang Hasil A dikurang B adalah Anggota dari A Yang bukan Irisan atau gabungan Dari himpunan B Artinya daerah yang diarsir Itu merupakan adalah Hasil output dari A dikurang B Contoh Misalkan diberi 2 himpunan A dan B Dimana A adalah Anggotanya bilangan Sampai 2, 3, sampai 10 Dan B sendiri adalah Bilangan Genap Yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10 Maka Hasil dari A dikurang B Atau A di frame B Itu adalah beranggotakan Bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9 Dan sebaliknya Kalau kondisi adalah B dikurang A Itu sama dengan Himpunan ko Kosong Oke Selanjutnya adalah Difference symmetric Atau selisih secara simetris Ini kurang lebih sama dengan Difference biasa Cuman agak berbeda Disini yang kita lihat adalah Setiap anggota Berada di masing-masing Anggotanya sendiri Jadi dikatakan apa A Symetris B Itu sama dengan A di galung B Dikurang dengan A irisan B Maka menghasilkan juga A di frame B Digabung dengan B di frame A Contohnya adalah Sebagai berikut Jika himpunan A Beranggotakan 2, 4, 6 Dan B Beranggotakan 2, 3, 5 Maka A simetris B Adalah Bilangan 3, 4, 5, 6 Mengapa demikian? Karena Disini yang kita hilangkan adalah Irisan dari Bilangan Yang ada di himpunan A Dan B Karena yang bilangan yang sama Yang ada di himpunan A dan B Adalah Bilangan Angka 2 Maka Angka 2 tidak diikutkan di dalam A Isimetris B Oke Selanjutnya adalah Kondisi Perkalian Dua buah matrik Atau Cartesian product Ini dapat Didentasikan sebagai A Cross B Maka Himpunannya adalah Anggotanya Pasangan dari A Elemen B Dan B Elemen Dari B Contohnya adalah Jika himpunan C Beranggotakan 1, 2, 3 Dan D Beranggotakan A B Maka C cross D Itu akan Beranggotakan 1A 1B 2A 2B 3A Dan 3B Oke Kita lanjutkan Disini adalah Ada catatan sedikit Mengenai Cartesian product Yang pernah Poinnya adalah Jika dua himpunan Misalkan himpunan A Dan B Ini terbatas Artinya anggotanya terbatas Maka Anggota dari A cross B Itu akan Sama dengan Anggota dari A dot product Dengan anggota B Yang kedua Kondisi bahwa Pasangan A Coma B Itu tidak akan Sama dengan B Coma A Jadi tidak bisa Secara komotatif Artinya Terbalik Yang ketiga A cross B Itu tidak sama dengan Outputnya dengan B cross A Karena A atau B Tidak merupakan Himpunan kosong Contohnya Disini diberikan Dua himpunan C dengan D Beranggota kan Himpunan C Adalah Angka 1, 2, dan 3 Dan D Itu beranggota Angka Huruf A Dan B Maka disini Kita lihat Kondisinya bahwa Yang pertama adalah Kondisi D cross C Itu akan Menghasilkan Output A1 A2 A3 B1 B2 B3 Sedangkan Yang selanjutnya Kita lihat bahwa Sebaliknya C cross D Itu akan Menghasilkan Output 1A 1B 2A 2B 3A Dan 3B Kalau kita lihat Secara detail Secara jelas Bahwa Posisi dan hasil Yang dihasilkan Dari operasi terlebut Tidak sama Maka dapat dikatakan Bahwa D cross C Tidak akan sama Dengan C cross D Selanjutnya adalah Jika kondisi Himpunan A Adalah himpunan kosong Atau Himpunan B Adalah himpunan kosong Maka Kondisi A cross B Atau B cross A Itu akan Menghasilkan output Yang sama Yaitu Himpunan kosong Itu sendiri Oke Setelah operasi Himpunan Kita berlanjut ke Hukum Dari himpunan Tersendiri Atau istilahnya Sifat-sifat Dari himpunan Oke Disini secara Hukum aljabar Dapat dijelaskan Bahwa Ada beberapa Hukum Atau aturan main Di dalam Operasi Di himpunan Dapat saya jelaskan Yang pertama Ada namanya Hukum Identitas Dimana Disini suatu Himpunan A Kondisinya Jika digabung Dengan himpunan kosong Akan menghasilkan Himpunan A Itu sendiri Dan Himpunan A Jika diiriskan Dengan himpunan Unipersal Maka akan menghasilkan Himpunan A Itu sendiri Artinya Identitas Tadi dia Inputan dengan output Akan menghasilkan Nilai yang sama Yang kedua Adalah Hukum Dominasi Dominan Kondisinya Jika suatu Himpunan A Diiriskan dengan Himpunan kosong Akan menghasilkan Himpunan kosong Himpunan A Jika digabung Dengan himpunan Universal Maka menghasilkan Himpunan universal Yang ketiga Adalah Hukum Komplement Atau negasi Atau lawan Jika himpunan A Digabung Dengan A Komplement Atau negasinya Akan menghasilkan Himpunan universal Dan Jika Himpunan A Diiriskan Dengan A Komplement Akan menghasilkan Himpunan kosong Selanjutnya adalah Hukum Yang keempat adalah Hukum Idempoten Nah disini namanya Idem Istilah sederhananya adalah Sama Kondisi akan sama Nah Jika himpunan A Digabung dengan Himpunan A itu sendiri Akan menghasilkan Dirinya sendiri Yaitu himpunan A Dan sebaliknya juga Jika A Irisen A Akan menghasilkan A itu sendiri Selanjutnya adalah Hukum kelima Adalah Hukum Involusi Dimana disini adalah Secara sederhana dapat Dihartikan bahwa Negasi Atau lawan Atau komplement Dari komplement Himpunan A Ini akan menghasilkan Kembali ke A itu sendiri Yang keenam adalah Hukum penyerapan Atau Himpunan A Himpunan A Himpunan B Itu akan menghasilkan Himpunan A Dan sebaliknya juga Jika A Diiriskan dengan Hasil gabungan dari A Gabungan dengan B Maka akan menghasilkan Himpunan A Itu sendiri Nah disini kondisi Kalau kita lihat secara detail Secara jelas Bahwa Yang lebih dominan Itu akan menyerap Yang lebih Minoritas Serta lebih kecil Selanjutnya adalah Hukum komutatif Atau Hukum Antara Awal dan air sama Ya kondisinya Jika kita ubah posisi Tidak akan berpengaruh Yang ini komutatif A Gabungan B Itu akan menghasilkan B gabungan A Artinya kondisinya Tidak akan berubah Oleh itu Mau digabung Arahnya dari sebelah kanan Kesebelah kiri Posisi himpunannya Akan menghasilkan Nilai yang sama Sebaliknya juga Jika A Irisan B Itu akan sama dengan B Irisan A Yang selanjutnya adalah Hukum Asosiatif Atau Asosiasi Nah disini Hanya bisa digunakan Jika kondisinya Dimana ada Tiga buah himpunan Misalkan ada Tiga buah himpunan A B Dan C Dimana kondisinya Bahwa A Gabungan Dengan Hasil output B Gabung C Itu akan menghasilkan A gabung B Digabung dengan C Atau A Irisan B Gabungan C Akan menghasilkan A Irisan B Digabung dengan A Irisan C Yang selanjutnya Hukum ke-10 adalah The Morgan Adalah Hukum yang berlawanan Atau sebaliknya Dari komplemen Atau negasi Himpunan Tersebut Disini adalah Komplemen Dari A Irisan B Itu akan sama dengan Komplemen Dari A Digabung dengan Komplemen Dari B Selanjutnya Komplemen Dari A Gabung B Itu akan Nilai akan sama dengan Komplemen A Irisan dengan Komplemen B Yang terakhir adalah Hukum Input Output Atau 0 dan 1 Dimana Hanya Dikatakan Ini selek Komplemen Dari Inputan Dan Output Disini bahwa Dikatakan bahwa Negasi Atau komplemen Dari suatu Himpunan kosong Adalah suatu Himpunan universal Sebelingnya juga Negasi Atau komplemen Dari suatu Himpunan universal Itu sama dengan Himpunan kosong Mungkin Untuk pertemuan ini Itu yang dapat Saya sampaikan Semua teman sekalian Jadi Jangan lupa Di like Di subscribe Share Untuk video ini Kita akan berjumpa lagi Di dalam video berikutnya Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah menyaksikan video Pembelajaran ini Jangan lupa Like Comment dan subscribe Serta Nyalakan tanda loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan informasi Update lainnya Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax